Bersama saya Forrestia Sartika dalam saluran 8 siang di GDDI. Kita masuk ke berita utama, pemirsa pemerintah Indonesia saat ini masih berusaha melakukan 10.000 tes virus corona setiap hari. Tes ini merupakan salah satu syarat diberlakukan New Normal hidup berdampingan dengan virus corona. Memang ada beberapa data yang kami cross-check secara acak di Kabupaten Kota melalui akses kami, Bapak Peda, dan Dinas Kesehatan. Karena apa? Karena Bapak Penas ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menyusun kembali reformasi sistem kesehatan nasional. Dalam rangka menyusun sistem kesehatan nasional secara utuh, jadi tidak hanya COVID-19, semua penyakit yang ada dan kapasitas kesehatan dan seterusnya, itu kami berkoordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan dan Bapak Peda seluruh Indonesia. Menurut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Soeharto Monoarfa, Indonesia saat ini telah melakukan 246.000 tes virus corona. Apabila tes yang dilakukan pada masyarakat berjalan dengan baik, Indonesia dapat melakukan lebih dari 500.000 tes. Suarso mengatakan meskipun jumlah spesimen yang dites masih sedikit, namun Indonesia memiliki status orang dalam pematauan atau ODP, dan pasien dalam pengawasan atau PDP yang dijadikan prioritas tes virus corona. Ini gitu, tetapi kami sebutkan ada tanggal-tanggalnya di situ, kenapa? Karena tes-tes itu juga ada time delay-nya. Dan time delay-nya itu tidak seragam. Ada yang dua hari, ada yang tiga hari, ada bahkan yang lebih dari tiga hari. Jadi, tapi itu semuanya sudah di-cleansing, jadi kami tinggal menggunakan, cuma tetap ada time delay. Itu pertama. Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, pemerintah belum berencana membuka kegiatan operasional pusat perbelanjaan di DKI Jakarta pada 5 Juni yang akan datang. Menurut Erlangga, pemerintah masih mengevaluasi efektivitas penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di ibu kota. Tentunya ada kriteria-kriteria untuk membuka dan menutup daerah itu, tadi disampaikan oleh Bapak Nas, bahwa selain memonitor RTR0 berdasarkan perkembangan penyakit, juga pengawasan terhadap virus itu sendiri, kemudian layanan kesehatan, dan juga yang tidak kalah penting adalah kesiapan sektor-sektor melalui protokol-protokol yang ada, dan juga yang tidak kalah juga penting adalah kesiapan masyarakat dalam bentuk disiplin masyarakat. Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah saat ini masih fokus untuk mengantisipasi dampak penularan COVID-19 dari arus mudik dan arus balik selama rangkaian hidup fitri 1441 Hijriah. Menurut Erlangga, DKI Jakarta masih menunggu harapan terkait dengan monitoring arus mudik dan diharapkan dalam dua pekan ini akan menurun. Sebelumnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DKI Jakarta menyatakan, 60 mal atau pusat perbelanjaan di DKI Jakarta akan buka pada 5 Juni 2020. Pembukaan dilakukan tepat sehari setelah pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota yang selesai pada 4 Juni mendatang. U-shape, bukan W. Kalo W berarti ada secondary attack ataupun ada keadaan luar biasa yang ini tidak kita harapkan dan tentu sudah ada protokol tersendiri untuk menghadapi keadaan yang luar biasa. Menteri Agama Fahrul Rozi menyatakan, masjid dan rumah ibadah lain akan dibuka secara bertahap saat memasuki fase new normal atau tatanan kehidupan baru. Menurut Menteri Agama, pada tahap pertama masjid hanya akan dibuka untuk sholat. Kedua, untuk meningkatkan perolehan pahala yang dilakukan umat dengan beribadah secara jamaah. Kita tahu sama, sholat jamaah itu kan pahalanya lebih tinggi daripada sholat jamaah. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa meningkatkan ibadah kita lagi. Ketiga, menguatkan upaya spiritual. Di samping tetap mendaya dan menghasil gunakan upaya lahir. Kita tahu bahwa tidak mungkin kita hanya upaya lahir saja tanpa spiritual kita kuatkan. Karena yang berwenang mencabut penyakit itu kan hanya Tuhan.